Halo para pemirsa SWATO.ID dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita selalu berdoa, Anda semua selalu sehat walafiat di masa pandemi yang masih ada di negara kita ini. Nah, kali ini kita ada di episode ke-6 bersama naras sumber istimewa kita, Prof. Dr. Hamid Asan. Beliau adalah guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Nah, apa yang akan kita bicarakan? Yang akan kita diskusikan adalah bagaimana guru harus menyiapkan diri di dalam melaksanakan kurikulum prototipe atau kurikulum 2022 katanya. Atau apa yang disebut dengan project based learning, yaitu pembelajaran basis project yang itu merupakan barang baru, oleh karena itu kita akan membantu guru. Bagaimana guru harus menghadapi dan mempersiapkan diri. Nah, oleh karena itu saya mohon bantuan Anda semua untuk memperkuat channel pendidikan yang merupakan channel untuk berbagai pengetahuan dan belajar sepanjang hayat ini. Sudilah kiranya saudara-saudara para pemeriksa klik subscribe, share video ini supaya Anda semua bisa mendapatkan video terbaru dari Prof. Hamid Asan atau dari suyanto.id. Ayo kita sapa dulu tamu istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Suyanto dan para pendengar dari suyanto.id. Ya, kita mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Sehingga bisa berbagi pengetahuan sebagai salah satu upaya untuk memberi konten alternatif bagi siswa, guru, orang tua, masyarakat, dan penunggara pendidikan di negeri ini. Karena banyak konten yang menjadi predator pendidikan dan juga pendidikan karakter. Nah, Prof. Hamid, kita sudah paham, sudah mengerti bahwa kurikulum prototipe sedang berjalan. Tentu saja ini karena barang baru, banyak guru yang tertatih-tatih. Apa yang kita salankan, Prof. Hamid, untuk hal itu? Prof. Hamid. Ya, dalam hal ini kan peranan guru teramat penting dalam kurikulum manapun. Karena dia yang akan merealisasikan semua keinginan kurikulum, semua ide kurikulum dan dia akan menyesuaikan apa yang dirancang itu dengan kondisi sekolahnya, kondisi peserta didiknya. Karena itu maka dapat dikatakan front terdepan yang menentukan keberhasilan suatu kurikulum, itu adalah guru. Nah, kalau kita lihat sekarang dengan kurikulum prototipe, itu ada dua hal yang menonjol, yang harus betul-betul dimiliki oleh guru. Jadi guru tidak hanya sekedar tahu, tetapi dia memiliki kemampuan itu. Yang pertama adalah kemampuan mengembangkan kegiatan projek. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Karena itu dimulai dari perencanaan. Dan seperti setelah dinyatakan di dalam kurikulum bahwa projek itu adalah berkenaan juga dengan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, itu sudah terbatas. Tidak lagi bebas guru dalam soal ini. Sehingga dengan demikian, guru harus memahami 6 profil pelajar Pancasila itu. Seperti itu. Katakan, guru mengajar anak mandiri. Nah, gurunya sendiri sudah harus mandiri dan memiliki kemampuan mandiri. Kalau dia tidak memiliki kemampuan mandiri, nanti dia tidak mampu mengembangkan kemampuan mandiri itu ketika anak mengembangkan projek itu. Ya, oke. Pak Amit. Menyelah, Pak Amit. Dan guru supaya mandiri itu harus punya curiosity. Itu termasuk keterampilan berdua satu. Guru perlu mencari informasi lebih banyak, mencari pengalaman yang lebih banyak. Itu model mandiri. Tidak saja business as usual. Saya kira itu, Pak Amit. Ya, betul, Pak Yanto. Karena mandiri itu dia mampu mencari informasi sendiri, mengolahnya, dan menyerapnya. Dan merekonstruksi kembali pengetahuan itu, dan mengembangkan keterampilan yang dia perlukan. Tentu saja tidak berarti kalau dia tidak boleh minta bantuan. Bisa. Meminta bantuan itu bagian dari kemandirian juga. Kalau saya tidak tahu, saya tanya Pak Yanto, yang ini bagaimana? Itu juga artinya kena inisiatif saya. Jadi itu bagian dari mandiri. Kalau umpamanya saya menunggu saja bagaimana Pak Yanto, itu yang tidak mandiri. Jadi meminta bantuan juga termasuk bagian dari kemandirian itu. Tetapi seperti kata Pak Yanto tadi, dia harus belajar banyak mencari informasi, dan mengolah informasi, mengkonstruksi kembali informasi pada diri dia, dan dengan demikian menjadi diri dia. menjadi bagian baru dari diri dia. Itu suatu hal yang sangat-sangat penting. Ketika critical thinking, benalar kritis, gurunya juga harus benalar kritis. Jadi dengan demikian ketika ada suatu pedoman di dalam kurikulum, guru harus bisa melihat, pedoman ini apa keuntungannya, apa kerugiannya, bagaimana saya memperkecil kerugian ini, dan memperbesar keuntungan ini, dan bagaimana saya menerapkannya pada kondisi yang ada di kelas saya, sehingga dengan demikian maka kelas saya menjadi bermanfaat dalam persoalan seperti ini. Itu adalah critical thinking. Jadi dengan demikian dia mampu beralgumentasi dan mengembangkan apa yang dia pelajari itu, yang dia lihat, dan dia terapkan pada kondisi baru yang ada di lingkungan dia, kondisi baru dalam pengertian lingkungan dia. Dan itu bagian salah satu critical thinking itu kan salah satu bagian dari indikator profil pelajar Pancasila. Misalkan kalau guru ingin membuat proyek tentang pembelajaran dalam bidang gotong royong, maka guru juga harus memiliki jiwa gotong royong. Tidak boleh guru egois, gurunya egois mengajarkan gotong royong. Saya kira tidak akan bisa ngeh terhadap apa yang sedang dihadapi dan problem apa yang dihadapi oleh siswa. Bukankah begitu Pak? Sangat betul. Karena itu muka salah satu profil pelajar Pancasila kan gotong royong. Nah sekarang guru dalam gotong royongnya bagaimana? Dalam mengembangkan programnya harus gotong royong. Antara guru dalam satu kelas, antara guru dengan kelas lain, ini harus kerjasama. Karena semua itu harus menletakkan kepeduliannya pada peserta didik. Karena pengembang kurikulum, termasuk guru, yang dipedulikan paling utama adalah peserta didik. Tidak ada pengembang kurikulum yang berpikir lain pada waktu awal dia mengembangkan kurikulum, maka dia berpikir tentang kepentingan peserta didik. Pengembang kurikulum manapun yang baik mesti begitu. Nah guru adalah salah seorang pengembang kurikulum pada level guru, pada level sekolah. Dan saya empamanya dengan Pak Yanto, satu sekolah, dengan mata pelajarannya yang berbeda, kita harus kerjasama. Tapi tidak hanya dua orang, satu sekolah itu. Karena proyek itu satu sekolah. Kalau gurunya tidak bisa kerjasama, tidak bisa gotong royong, bagaimana dia bisa mengembangkan profil pelajar Pancasila yang salah satunya adalah bergotong royong. Jadi karena gotong royong itu kan mirip-mirip dengan ide melakukan sinergi, bahasa ilmiah yang lain. Sehingga misalnya guru sejarah, guru BKN, guru IPA, itu harus berkontribusi terhadap bentuk tujuan gotong royong yang akan dicapai loh sekolah itu. Begitu gak Pak Amit? Iya, karena gotong royong itu untuk menghasilkan suatu sinergi yang kata Pak Yanto tadi. Kalau tidak ada gotong royong, tidak terjadi sinergi antara kita. Dan ini suatu yang penting. Jadi guru harus melatih diri kalau dia tidak dilatih. Nah pelatihan guru harus satu sekolah itu melatih mereka kerjasama. Kalau tidak, maka itu berantakan. Karena guru tidak punya kemampuan bergotong royong. Bagaimana dia bisa mengembangkan kemampuan bergotong royong pada diri siswanya? Seperti itu. Ya oke. Baiklah Pak Amit. Saya kira kita sudah memberi hand kepada para guru dan juga kepala sekolah. Karena dari hand sini kepala sekolah bisa mengorganisasikan dengan sebaik mungkin terhadap pembelajaran berbasis proyek itu. Nah kita akan ketemu minggu depan Pak Amit. Yaitu membuat lebih menukik bagaimana teknisnya untuk bisa melahirkan pembelajaran berbasis proyek. Saya kira belum terlambat Pak Amit. Karena itu akan dilakukan kira-kira masih pertengah semester atau mendekati akhir semester. Bukan begitu Pak Amit ya? Iya. Dan proyek itu bisa terjadi apakah dengan kurikulum prototipe apakah dengan kurikulumnya sekarang. Sehingga dengan demikian maka itu kegunaannya akan everlasting. Terima kasih Pak Amit kebersamaannya dengan para guru, dengan para siswa, dengan para kepala sekolah di suyanto.id. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tetap sehat. Sampai ketemu minggu depan Pak Amit ya. Sampai ketemu minggu depan Pak Amit ya. Pak Amit dan para pendengar suyanto.id. Selamat berkarir dan selamat berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton!